Satu minggu sudah tersangka polisi mempernembak istri Brip KST Siman Juntak menjadi incaran Polres Rokan Hulu, Riau. Pihak keluarga korban pun meminta perkumpulan marga Siman Juntak yang berada di Rokan Hulu untuk ikut membantu pencarian. Hal tersebut disampaikan adik korban Sondang Nenggolan yang berdomisili di Siantar, Sumatera Utara. Sejak kematian kakaknya Risma Nenggolan, pihak keluarga yang lain selalu menempatkan datang ke rumah korban yang dibiarkan kosong sekedar untuk merapikan atau mengurus ternak. Seperti diberitakan sebelumnya, Risma Nenggolan tewas dibunuh suaminya Brip KST Siman Juntak. Korban ditembak sebanyak lima kali yang mengakibatkan korban tewas di tempat. Hingga kini polisi belum berhasil menangkap pelaku. Harapkan kami dari keluarga besar Nenggolan, tolonglah diusut biar cepat dapat. Dan mohon kalau memang keluarga dari pihak Juntak dulu mendengar ini, tolong biar cepat menyerah ke pihak kepolisian. Abang kami itu biar aja cepat menyerah, biar jangan rumit persoalan ke depan.